Halo guys, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up semuanya Ketemu lagi dengan aku di Ready Vlogger Binjai Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing-sharing sama kalian seputar tentang yang namanya Belakangan hari ini, nah Kenapa belakangan hari ini? Ya, sebelum kita cerita-cerita lebih panjang atau lebih lanjut Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini ya Karena makin banyak like dan juga subscribe dari kalian makin semangat aku buat videonya, oke? Nah guys, nah pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing-sharing Tapi sebelumnya mau minta izin dulu sama webtoon ya Sebelumnya aku nge-flow video ini dan juga para komikus-komikus ya Ini aku up karena ini adalah bentuk I appreciate aku Ataupun reaksi aku setelah membaca komik yang sudah beberapa belakangan ini aku baca Dan udah tamat, udah clear Udah kayak mana ya, ini adalah reaksi aku untuk menanggapi yang namanya Tentang komik-komik yang keren dari kalian Dan untuk di sesi ini, aku bakalan yang namanya bahas ya Tentang satu buah karya Ini sangat keren banget nih Mungkin kalau misalnya kalian sering baca webtoon Ini mungkin kalian tahu ya Apanya namanya Webtoon ini cukup terkenal karena sempat masuk unggulan beberapa kali Dan ini menjadi salah satu juga yang namanya Bahan untuk aku juga Menjadi apa ya Komik yang paling aku sukain gitu Tapi sayang banget Mata autornya bilang Bahasanya selesai dari tamat ini Tidak ada kelanjutan lagi Karena memang udah mau dibatasi sampai segitu Dia pengen buat lagi Tapi dengan konsep dan cerita yang berbeda Nah pada kesempatan ini Aku bakalan Yang namanya Apa ya Ngasih aja nih sama kalian Tentang reaksi aku Tentang namanya Si Kai Di webtoon judulnya itu Mataharis tengah lingkar Ya Mataharis tengah lingkar Nggak salah ya Ya Jadi itu bener-bener kayak yang membuat aku tuh Ini diceritakan Ini ada yang namanya Kyla Atau dipanggil Kai Dia memiliki dua teman Ada Say dan Joy Ya Jadi mereka bertiga ini adalah Satu bapu SMA Dimulai dari cerita mereka SMA Si Joy Ya Punya sepupu Sepupunya itu adalah Bukan sepupu Keponakan Jadi keponakan itu mereka Satu kelas Keponakan itu satu kelas SMA yang namanya Joy Itu namanya Raka Dan Aku nggak tahu Apa ya Di cerita itu Si Kai-nya itu Suka sama yang namanya si Raka Begitu juga sebaliknya Ya kan Dan Terjadilah yang namanya pendekatan-pendekatan Tapi Berhubung karena Si Apa Si Kai ini punya sahabat Yang ternyata dia tahu Kalau misalnya Say Temannya atau sahabatnya dia ini Suka sama si Raka Tetapi Ya Gara-gara Itu terjadilah Suatu dilema Intrig dan segala jenis Di cerita tersebut Itu yang Menurut aku tadi Bener-bener gemes Dan Nggak ngerti Autornya itu menarik banget Untuk yang namanya Apa ya Pinter banget mengemasnya Pinter banget mengemasnya Aku nggak tahu komik yang paling realistik ya Yang Kayak bener-bener aku Itu Udah terjadi Di dunia nyata Itu kayak istrinya Bener-bener terjadi disitu Ya gitu Say Ternyata suka sama ini Terakhirnya Si Kai coba mengalah Ya udahlah Padahal si Raka-nya tuh Nggak suka sama si Say Dia tuh Sukanya sama si Apa Si Kai Jadi Kayak istrinya Cinta nggak terbalas gitu Ternyata Kayaknya udah lebih menyerah Itu kayak Saya menghasilkan nama Say Ternyata Si cowoknya jadi Kayak si Raka-nya Ini kayak Kenapa sih Aku di Ini-in Gini Aku suka sama kamu Tapi kamu kenapa menjauh gitu Terakhirnya Eh Si Say-nya tau Kalau misalnya Kayini suka sama si Raka Akhirnya Si Say itu kayak Udah deh Aku yang lain aja Maaf ya Terjadi yang namanya Pro dan kontra gitu Akhirnya Kai Jadi sama si Sama si Raka Ini hubungannya agak-agak Renggang gitu Dan itu berjalan Sampai Mereka tamat Ya Sempet yang namanya Si Raka Punya pacar Sempet istrinya Untuk jadikan pelarian Ya si Karin namanya Itu kakak kelasnya Dan yang lain-lain Ini bermula juga sih Si Raka ngejauhin si Kay Karena Si Joy Tentenya si Raka ini Bilang kalau misalnya Kamu tuh jangan PHP-in Si Apa Si Kai ya Si Kai itu bener-bener Kayak istrinya Itu anak yang Gak gimana-gimana Jangan disakitin Dan segala jenis Kamu jauhin deh Si Kai itu Gara-gara si Joy itulah Makanya si Raka pun Menjauh Dan terakhir pun Hubungan mereka Agak jauh Tamat Dari kelas 3 tersebut Sampai mereka Tadi yang namanya Sudah ke acara kelulusan Sampai tadi yang namanya Si Kai nya mau ngasih kado Di season pertama Tuh kan Itu aku betul-betul Inang Sedih banget Sedih banget Dikarenakan Kayaknya itu Kayak Ini ngasihkan kau Sehadiah Untuk ini Sampai Gede pajang loh guys Ya Sampai Aku ngerti Itu cintanya Memang betul-betul cinta First love ya Jadi kayak Gimana kalau misalnya Cinta pertama Itu pasti Nah Kelar dari situ Itu yang Membuat aku Suka banget Sama karakter Nya si Aku sebenernya Lebih dominan Ke karakter si Seisi Karena aku tuh Orangnya gimana Tapi Kai ini Lebih kayak Apa ya Makin kemarin Aku lebih kayak Si Kai Karena aku lebih Mendahulukan kebagian orang Dibandingkan aku sendiri Nah Kelar dari situ Mereka kan Mereka udah bekerja Sibuk dan lain-lain Ya kan Nah Suatu Si Kai nya itu Mendata Mendaftar kerja Di salah satu Perusahaan Media cetak Yang dimana Dia disitu Menjadi seorang pegawai Dan si Raka Juga berpisah Tapi ada satu kejadian Ini aku ceritain pendek aja Dimana si Raka ini Setelah bertahun-tahun Ternyata Waktu mereka reoni Angkatan itu Dari udah Tiga atau empat tahun Dia masih Ragu Padahal dia masih punya rasa Sama si Kai Begitu juga sebaliknya Jadi mereka ini Terpendam Yang namanya Gengsi Terpendam Yang namanya Rasa bersalah Mereka Saya gak komunikasi Dan Mereka sulit Untuk mengetarakan Sampai si Kai nya Ini coba untung Yang nama pacaran Bersama beberapa orang Yang dijodohin Sama temen-temennya Tapi gak juga yang namanya Tapi gak juga yang namanya Apa ya Tapi gak Yang namanya Apa ya Enggak Enggak masuk Karena di hati Kai nya Masih ada yang namanya Cinta si Raka WC GD Kelar dari situ Guys Kelar dari situ Kayak Apa ya Terakhirnya Yaudah deh Mereka kayak Apa Enggak pernah ketemu gitu Si itunya juga Menjalani hari-harinya Sebiasa Tapi waktu pas Mau di ending season 2 nya itu Ternyata Si Raka nya tuh mau nikah guys Denger mau nikah kok Ya Allah sedih banget Sebenernya Sedih gitu Taunya kenapa Karena ada Salah satu konsumennya Yang bilang Kalau misalnya Dia tuh mau dikasih Yang namanya Apa ya Mau buat cetak undangan Cetak undangan itu Mau disesuai dengan kriteria Dan apa Pacarnya si Apa Calonnya si Raka Calon nikahnya si Raka ini Jadi Direkomendasi itu Si Kai Ternyata Itulah Akhirnya Cawan Kalau misalnya Oh ternyata yang nikah Itu Si Raka Ini yang Ini berarti ceweknya Mereka ketemu nih guys Tapi ya gitulah Masih dengan cerita yang lama Perasaan yang lama Mereka sempat yang Nami bingung Bagaimana ini ya Dan segala jenis Karena Itu pun Udah mau nikah Si Kai nya pun juga Gak mau Yaudah lah Aku mau coba Lebih profesional Aku mau Islay ini jadikan Hadiah Buat yang namanya Si Raka Di hari pernikahan dia Ya sempat terjadi intrik Ya tau yang namanya cerita Kalau misalnya mau nikah Ya kan Gak bisa apa-apa aja Yang ini biasa mantan Kali kemudian Dan itu kejadian di situ Itu membuat Kayak istilahnya Sesuatu yang bener-bener Aku sendiri yang Baca di scan nya Di bagian itu Aku ngerasa Kayak mengutus Kenapa sih jodoh itu juga ya Kalau memang betul Gak jodoh Itu gak jodoh banget Ya kan Ngerasa gak sih Ya terakhirnya gitu ya Terakhirnya ketahuan Kalau misalnya Mereka tuh punya Hubungan Sama si calonnya si Raka ini Pas ya si Raka Hampir sempet Kenapa kau gak kasih tau Aku dulu-dulu Pantes kau gak pernah Bilang sayang sama aku Ternyata Ada orang lain yang Trama ini Belum bisa gantiin Apa ya Belum bisa Gantiin Apa ya Dia di posisi Di hati kamu gitu Sampai aku pun gak bisa gitu Sika ini Tapi terakhir Ya Sika ya coba Yang namanya Untuk melupakan si Raka Biar Raka bahagia Dia udah punya yang namanya Apa Dia sudah punya yang namanya Calon Ya kan Dan di tempat kerjaannya Si Raka Tepatnya tetangga Apertemennya si Si Kai Bapak si Raka ya Si Kai Dia punya Kak Ben Yang dimana Teman satu kantor Tapi beda Deketan apartemennya Jadi yang sering pulang Bareng sama Yang Coba Apa ya Si Ben ini Mulai jatuh hati Sama si Kay Ya Sama si Kay Kayaknya ini Kayak Aduh belum ngerespon Gimana Dia pengen Saya pengen Masih takut Untuk membuka hati yang baru Jadi kayak Apa ya Lucu sih Ben ini Karakter Ben ini Aku lucu Tapi sebenernya Kalau ditanya Lebih spesifik Aku pengen Kayak Tidak mau bernama Dengan Selalu Dan segala jenis Itu membuat mereka Kayak islamnya Ya udah deh Bisa aja Lebih bagus Dan segala jenis Itu kayak Yang membuat aku Tadi kayak Oh kenapa sih Tapi terakhir kan Bagian scannya Si Ben itu Lumayan menarik Yang dia sampai Gugup Sama si Kai Sampai takut si Kai Kenapa-kenapa Dan segala jenis Akibat Kompor-kompornya Si Satria Adiknya Ini kayak Yang membuat aku Kayak islamnya Ya udah deh Mungkin Kai itu Harus mengganti Apa ya Mencari hati yang baru Meskipun Aku gak ikhlas Sebenernya Aku suka bahwasannya Kalau misalnya si Kai ini Itu Lebih ke apa ya Lebih Apa ya Sama si ini Sebenernya Itulah guys Itu yang mumpur aku Kayak Tapi gak apa-apa lah Nama jodoh Dan otornya ini Bener-bener bisa Mengolah kita banget Sampai aku Membacanya itu Sangat ngerasa Aduh ya ampun Kenapa si otornya Kayak gini Aduh Aku sampai Mungkin ada teman-teman Yang ada di komentar Maka pun bacain juga Tukan komentar Kepulit juga Mereka juga kesel Aku maunya si Jay Sama si Kayak sama si Raka Aja Tapi ya Gitu deh Namanya juga Belum jodoh ya Ya Allah Ini kayak islamnya Memotivasi kita Supaya Jangan terlalu jagain jodohnya orang Belum tentu kita jodoh sama dia Makasih banget Buat otornya Lo maha dewa banget Teh Khusus Bener-bener Kayak islamnya Oh how was How was Awesome I think Ah gak ngerti deh Bayarin Terakhir yaudah Si Raka nikah Sama si Calonnya Dan si Joy juga Lucunya Yang dijodohin sama si Kay Gak masuk sama Kay Terakhirnya jodohnya sama si Joy Temennya juga Si Raka udah punya anak satu Waktu pas Si Raka ini Udah ketahuan Apa ya Udah Mau menikah Disitu di season 2 Si Raka udah punya anak Nikah sama si Pahmi Ntar si Joynya lagi pendekatan sama Aidan Aidan ini adalah Orang yang sempet dijodohin sama si Si C ke Kai Tapi gak jodoh Terakhir Jodohnya sama si Joy Sebenernya aku pengen sih Kalo bisa dilanjutin lagi Setelahnya ada Joynya nikah sama Ben Terus Aidannya Eh Joynya Maaf maaf Joynya nikah sama si Aidan Dan si Kaynya nikah sama si Ben Aku pengen ngeliat gitu Tapi gak tau ya Sejauh ini aku mereview Bahwasannya Aku tuh suka Aku tuh suka banget Kalo misalnya komik itu Gambarnya gak terlalu kaku Lemes dan Gambaran disini tuh gak tau Dari tangan Autornya ini memang betul-betul kayak Dari dandananya Dari baju-baju kas waktu pas pesta Dari ceritanya Dan segala Itu realistis banget Dan itu kayak misalnya Yang kita wearing Atau yang kita pake sehari-hari Dan keluar dari situ Apa ya Kayak Aku gak ngerti sih Memang suasana-suasana kita banget deh Jadi kalo misalnya kalian penasaran Cari webtoon yang kira-kira genrenya romantis Dan pengen baper-baperan Aku rekomendasi Kalian nonton Apa baca Komik di webtoon Yang judulnya Matahari setengah lingkar Dan itu aku Sangat Kalo misalnya satu banding sepuluh Aku kasih seratus deh Karena aku suka banget Dan aku belum bisa move on Dari cerita itu Karena Kayak apa ya Jadi baper kan Ceritanya sih Kayak ini kayak Memang betul-betul Aku banget Dan aku juga pernah digituin Ya Tapi yaudah deh Aku mau berdamai dengan masa lalu ya guys Oke Itu aja mungkin ceritanya Ya berakhir endingnya sih Gak mereka gak bersama Tapi mereka punya ending Masing-masing yang Ya Baik lah menurut aku Itu udah Perfect lah Tapi masih aku Sebenernya masih Kayak 50% Masih belum terima Si Kai sama si Raka Itu gak jadi Tapi ya sudah deh Sudah 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 Itu aja Kira-kira review aku Terima kasih nih Nah itu ada juga Instagramnya Nanti aku bakalan kasih tau Kama kalian Instagramnya itu Ada Kepada autornya Aku sebenernya udah Stalker Tapi aku mau males Ngedm juga Karena aku sebenernya Kalo mau ngedm Puan aku mau merepek Marah-marah gitu Kenapa sih Gede-gedeakan Udah terima kasih ya guys Atas waktunya Udah nonton Ini adalah reaksi aku Tentang yang namanya Mataris Tengah Lingkar Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like And subscribe channel ini Makin banyak like Dan juga subscribe dari kalian Makin semakin suka Aku pastinya Terima kasih Gawang salam nida Manasio bangus nida Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya